Halo Sobat Kampus, welcome to Good Day Talk Show! Wah Sobat Kampus, kayak udah lama banget ya kita gak ketemu lagi nih. Terus sekarang kayak aduh kangen banget pengen produksi lagi. Dan sekarang ada kesempatan buat ketemu Sobat Kampus. By the way, hari ini gue gak sendirian loh, gue ditemenin sama partner gue. Ini dia. Halo Sobat Kampus, gue Sofyan yang akan nemenin Esa nih pada program perdana kita. Apa sih nama programnya tadi? Good Day Talk Show! Nah betul sekali, jadi kita program perdana kita kali ini akan membahas yang benar-benar menarik Nisa. By the way, gimana kabar lo Nisa? Alhamdulillah baik dong kabar gue, kabar lo gimana dong? Kabar gue baik sih setelah pandemi, kemarin di rumah aja, rumah yang mumet banget gue di rumah. Emang bener di rumah aja? Bener sih di rumah aja. Emang iya? Gue gak yakin sih lo di rumah aja. Tapi kita harus ikutin aturan pemerintah sih, bener kan? Sobat Kampus, kok gue pas Leo ya? Gimana tuh? Karena udah lama dia. Sobat Kampus yang di rumah, kita harus tetap matuhi protokol kesehatan dengan tetap di rumah aja ya. By the way Nisa, hari ini kita mau ngebahas apa? Ngebahas apa ya? Emang lo gak tau ya mau ngebahas apa? Gak tau. Kayaknya lo belum di briefing ya sama tim kreatif. Aduh, lo udah di briefing? Yaudah lah, gue dateng duluan. Lo kemana? Kayaknya, gak tau deh Sa. Yaudah kita mau ngebahas apa nih hari ini? Jadi Sobat Kampus, di episode pertama kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang melekat banget sama diri kita semua. Lah, yang melekat dalam diri kita semua? Iya, bener. Diri gue juga termasuk? Iya, iyalah kan kita. Kira-kira apa yang melekat dalam diri gue? Ah, saya gak tau. Kayaknya lo tau deh Sa. Apaan? Gue gak tau. Di rumah terus kita selama pandemi kan, kayaknya ini benda sangat melekat banget dalam diri kita. Apaan? Baju, melekat, baju. Baju contohnya kan? Iya. Bantal gak sih Sa? Bantal, bantal, bantal banget gak sih. Tiap hari nih Sa, tiap hari lo rebahan gak sih di rumah? Kalau gak kulon, rebahan gak sih? Iya sih, rebahan. Ini melekat banget gak sih sama kasur, sama bantal? Baner banget, tapi... Tapi bukan itulah, Sobat. Pasti kita mau bahas bantal sama Sobat Kampus. Gimana gitu kan? Bukan, bukan itu. Kita bukan mau ngebahas bantal, Sobat Kampus. Ingat, bukan bantal. Oke, berarti ngebahas apa nih Sobat Kampus? Penasaran kan? Penasaran ya? Jadi gini. Di jam sekarang nih, siapa sih yang gak pake sosial media? Pasti lo pake kan? Sobat Kampus pake gak? Gue pake sih. Ya pake lah, mereka nonton kita di mana. Iya kan? Bener, bener. Terus gimana? Hari ini kita mau bahas mengenai media sosial. Hmm, betul. Nah, kita bakal ngebahas tentang sosial media versus real life. Di jaman yang udah canggih sekarang nih, Sob. Orang-orang pasti udah pada pake sosial media kan? Bahkan di pelosok-pelosok pun sekarang udah pada pake sosial media. Bener, gue setuju. Orang-orang pake sosial media itu biasanya buat mengabadikan momen, terus buat ajang ekspresikan diri, ya kan? Bahkan sampe buat ajang eksistensi diri. Tujuh sih gue, Sa. Nah, selain itu di jaman sekarang yang kita serba teknologi berdampingan dengan media sosial, udah banyak gak sih media sosial? Iya, banyak banget macem-macemnya. Hmm, ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp, ada IG, dan sekarang lagi booming apa tuh, Sa? TikTok! TikTok dong. Gue sering tiktokan ya? Iya lah. Sobat kampus, kalo lagi di rumah nih ya, biasanya kalo lagi gabut, gue juga tiktokan sih, jangan lupa tiktokan juga ya. Tiktokan, scroll tiktok, bahkan Instagram tuh harus berdampingan sama tiktok. Nah, betul, kayaknya kita mahasiswa nih ya, aplikasi atau sosial media Instagram sama tiktok tuh bener-bener melekat banget dalam diri kita. Melekat banget. Kenapa sih? Kenapa ya? Karena, karena Instagram tuh punya banyak fitur yang bikin kita gimana ya, menarik gitu loh buat. Betul, selain itu up to date juga, kita nyari informasi nih di Instagram, itu langsung muncul gitu. Oh ini ada informasi terbaru nih, ada kejadian terbaru nih, bener gak sih? Bener-bener, bener banget banget. Jadi, bikin semua orang tuh tertarik gak sih buat, apa namanya, buka Instagram, buka tiktok gitu kan ya? Iya, sampe kayak, tiap hari tuh ada aja gak sih story-story orang-orang di Instagram. Setuju gue, Sam. Tapi nih, Sob, kalo tadi kan kayaknya sisi-sisi positif dari sosial media nih, dimana ada plus berarti ada minusnya juga dong, Sobat Kampus. Guys, kalo misalkan plusnya itu kita bisa ekspresi sendiri di Instagram, bisa menunjukkan diri kita di Instagram, tapi ada juga sisi negatifnya dari sosial media, kalo kita gak bijak dalam menggunakannya. Apa tuh? Kalo misalkan kita kecenderungan main sosial media, orang-orang itu bakal lupa batasan tipis antara dunia maya dan dunia nyata. Karena, 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 sop, gila banget. Standar yang diciptakan oleh sosial media itu toksik banget, sampe-sampe bikin penggunanya itu gak pede. Jadi, aduh, takut banget gak sih, Sam? Iya, takut banget. Kayak kita bisa, gak bisa ngebedain antara kehidupan dunia nyata dan dunia maya. Aduh, Sobat Kampus, jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya, setiap kita yang lakukan harus ada batasannya, termasuk menggunakan sosial media. Nah, yang tadinya sosial media dijadikan untuk having fun, malah jadi prisoner gak sih? Iya. Sedih banget. Sedih banget. Lagi-lagi kita tuh cuma nyari validasi dari orang-orang. Ah, gue setuju, Sam. Biasanya, kita menggunakan sosial media secara berlebihan, itu mengganggu kesehatan mental kita, Tau, Sam. Iya. Iya lah, orang kecenderungan pasti bakal mengganggu kesehatan mental, pasti lah. Nah, lu tau gak, apa namanya kecenderungan yang biasa dilakukan itu berdampak apa aja gitu, tuh? Hal-hal yang sering dilakuin, tapi itu berdampak ke kesehatan mental, gitu lah, suruh lo kan? Iya, kayak gitu. Nah, gitu. Belibet banget lah, gila, ngomongnya. Udah lama, Tau, Sam. Iya, udah, iya, gak apa-apa lah, ya, wajah. Benar, wajah. Jadi nih, Sobat Kampus, ada beberapa hal yang sering banget kita lakuin, tapi ternyata itu tuh mengganggu kesehatan mental kita. Betul. Yang pertama, itu, apa ya? Lu lupa ya? Enggak sih, gak lupa, cuma kayak biasa aja, apa gitu. Oke. Yang pertama itu, kita tuh sering banget nih, kalau mau upload, mikirnya panjang banget. Benar, setuju. Oke, ini bagus kayak ya, terus kalau di-upload tuh yang like banyak gak ya? Gue banget tau, Sa. Kan? Terus abis itu, ada yang kayak, gue kayaknya harus edit sedemikian rupa. Seestetik mungkin gitu ya. Nah, iya, biar feednya itu cakep. Nah, setuju. Bagus, terus naikin personal branding juga. Lagian siapa sih yang gak mau feednya terlihat bagus? Kan sekarang tuh nyari duit dari sosmed kali, iya gak sih? Pengen kan, walaupada di-endorse gitu. Banyak ya influencer-influencer yang dari social media gitu. Iya, itu emang dampak positif, tapi kalau misalkan kayak sampai pusing, bikinin editannya kayak gimana, itu tuh bakal mengganggu kesehatan mental kalian juga. Dan itu gak boleh dilakuin keterlaluan atau berlebihan. Nah, selain itu Nisa, kita juga sering tau kalau misalkan kita mau upload foto nih di social media, khususnya Instagram gitu kan, seringkali kita ngebandingin gak sih diri kita sama orang lain? Iya, 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 gue juga. Eh, postingnya dia bagus banget ya kalau gue posting foto ini bagus gak ya? Sampai segitunya loh, lu pernah gak sih? Gue pernah ngebandingin sama temen gue yang kalau misalkan nge-upload foto, nge-upload video, ini cakep-cakep banget, terus kayak multi-talent banget dia tuh. Hal-hal kayak gini tuh toxic banget. Iya, toxic banget. Harusnya nih Sobat Kampus, jika lu pengen post, itu post aja gak apa-apa. Yang penting lu harus menjadi versi diri lu sendiri. Jangan memikirkan kata orang lain, apalagi sampai membandingkan diri lu dengan diri orang lain. Itu gak baik, sumpah itu toxic banget. Jadi intinya kita harus berangkatlah dari hal toxic seperti itu ya. Kita harus jadi dari versi diri kita sendiri. Benar banget, jadi jangan pernah compare sama pencapaian orang lain. Karena setiap pencapaian orang lain tuh beda-beda, gak mungkin lah sama-sama kayak kita ya gak sih? Kayak lo pencapaiannya apa, gue pencapaiannya apa, itu tuh beda. Gitu kan, gak bisa gue sama lo tuh disamain. Lo cowok, gue cewek kan gak bisa disamain. Gak bisa, gak bisa. Iya, gak bisa banget. Gitu kan, warna kesukaan aja gak bisa gitu disama-samain. Jadi harus seperti itu ya Sobat Kampus. Terus nih, selain itu, selain kita suka membandingkan orang lain, ada juga, ini tuh kayak pasti orang-orang tuh merasa insecure. Iya gak sih? Insecure tuh kata insecure sering muncul banget di kalangan-kalangan netizen. Termasuk kita gak sih? Termasuk kita, kita juga netizen. Iya. Kalau kita upload nih, yang gue bilang tadi, terkadang kita malu, terasa minder gak sih? Iya, gak pede. Pasan orang bagus, kok gue jelek banget ya. Jadi insecure, timbul lah insecurity. Aduh, toxic banget. Kita harus safe love gak sih? Iya, harus safe love you, do you, for you. Eh, apa tuh? Gak seha. Gak seha. Oke. Sepertinya kita harus ngasih tips and trick tau, Sa. Biar apa tuh? Biar apa kita ngasih tips and trick, gue siapa? Iya, gue siapa. Tapi bisa aja kan Sobat Kampus terinspirasi dari sayangan perdana kita nih. Untuk apa ya, supaya bener-bener jadi media sosial itu bener-bener jadi mendampingi kehidupannya sesuai dengan real life. Gak dia membanding-bandingkan diri dia dengan diri tanggung lain. Nah, iya. Seperti gitu, Sa. Yang pertama, kalau nanti kamu bisa sebagian besar dari hidup kamu, maka sosial media juga hanya lebih kecil aja dari hidup kamu. Nah, yang kedua, kalian jangan pernah terjebak sama standar pendapat orang lain. Atau kalau misalkan terus-terus akan dijeluruh sama standar sekat-sekat orang lain. Dan yang dicari semua pahami dan sekat-sekat orang lain, kalian bakal terus merasa insecure. Dan tetep aja dokter terdiri. Oke, ya. Kayaknya udah banyak banget tips yang udah kita kasih nih sama Sobat Kampus yang ada di rumah. Ini udah jelas banget gak, Si, Sa? Udah jelas banget lah. Masa Sobat Kampus tidak menang. Nah, ini ya Sobat Kampus ngomongin media sosial. Kayaknya banyak banget yang harus kita bahas. Dan gak akan habis. Nah, gak bakal habisnya. Kayaknya waktunya panjang banget. Iya, bisa. Sampai berepisode. Kayaknya kita bikin series aja gak sih tentang sosial media? Nanti bosen lah nanti Sobat Kampus yang di rumah. Kayaknya kita next bahas yang lain lagi. Nah, membahas media sosial. Hasil riset mengatakan nih, katanya relationship sama media sosial itu. Hasil risetnya itu kalau hubungan percintaan yang diumbar ke sosial media itu butuh pengakuan dari orang lain loh, Sa. Oh, ternyata jadi gak sepenuhnya itu dia real gitu ya? Nah, seperti itu. Kalau misalkan ternyata itu tuh gak real, dia menggumbar. Jadi sebenernya kayak, gue nih punya pacar gitu tuh. Ini pacar gue, gue mah so sweet, lo mana? Nah, kayak gitu ya? Jadi mereka tuh pengen ada pengakuan dari orang atau minta validasi dari orang lain. Atau mungkin sebenernya tuh mereka tuh lagi bertengkar. Terus abis itu karena biar apa namanya tuh... Mengunggah keromantisan gak sih? Iya, biar mengunggah keromantisan. Terus biar dimaafin gue sama pacarnya. Jadi di upload lah, diumbar lah ke sosial media. Abis itu biar kayak ternyata hubungan gak tuh baik-baik aja. Padahal lagi gak baik-baik aja. Betul, setuju. Tapi kira-kira itu emang kata siapa sih Sob? Kata tim kreatif. Soalnya berizin kayak gitu. Oh, kata tim kreatif. Gak, Sa. Canda-canda. Kayaknya dapet dari ini gak sih? Mbak yang di kantin itu. Sama si Mbok. Sama si Mbok jualan mie goreng hidup. Gue tau kan? Gue tau, gue tau. Tapi bukan sih, Sa. Ini menurut psikolog. Yang namanya itu adalah Nicky Goldstein. Seperti itu, Sa. Lu kenal? Enggak sih. Oh iya, enggak. Jadi dengan Sobat Campos, kita harus bener-bener ngurangin banget ya. Mainin Instagram. Terutama. Karena kan yang sering dibuka itu sama kita tuh Instagram dan TikTok. Tapi, tapi gini loh Sob. Kadang tuh kita, apa ya, di first account itu biasa aja. Kayak lebih diem aja gitu. Gak ada kehidupan. Ini sebenarnya Instagram aktif gak sih akunnya gitu kan? Tapi ternyata dia tuh punya second account. Nah. Itu biasanya tuh tujuan punya second account. Gue ngapain sih? Buat apa? Sebenernya, gue juga punya sih second account. Oh, lu punya. Ayam lu punya. Kayaknya lu bertanya ke orang yang tepat. Soalnya gue punya second account. Oh iya, punya. Nih, gue nanya nih. Tujuan punya second account itu biasanya berapa sih? Oke. Biasanya nih ya, kalau gue di second account biasanya lebih ekspresif. Gue, apa ya, kayak gue mau ngapain aja ya terserah gue gitu tuh. Oh gitu. Jadi gue gak bisa, apa namanya, kalau di second account kan biasanya banyak banget tuh relasi. Nah iya, jadi malu ya. Malu gitu tuh. Kalau di second account masih kayak kita nyaring-nyaring siapa aja yang paling orang yang terdekat sama kita. Oh gitu. Jadi udah disaring lah ya. Nah kayak gitu. Jadi, apa namanya, kalau kita mau nge-post, kita pun kayak pede aja gitu. Soalnya tuh udah deket gitu. Nah betul. Jadi buat shit posting lah gitu ya. Jadi second account itu realnya, terus first account itu fake-nya. Jadi lo tuh ngapain gitu? Bikin yang first account, kalau misalkan lo nunjukin di second account. Sebenernya emang gak baik sih ya. Iya, sebenernya tuh gak baik juga kan. Tapi, tapi sebenernya Nisa, kalau di misalkan, apa namanya, kita mau untuk, bisa untuk belajar juga sih second account. Iya bener-bener. Kayak di misalkan gini, kita mau, bikin percaya diri kita, untuk di first account. Kita belajar dulu di second account dulu. Misalkan kita, mau posting, hai gue disini gitu kan. Kita coba aja lo di second account. Abis itu kan, baru kalau kita merasa pede nih, baru kita masuk ke first account. Kayak gitu. Oh gitu. Eh tapi, ngomong-ngomong gue juga dulu tuh pernah nih, punya second account. Tapi gue tujurnya bukan buat shit posting. Sampai sekarang gak sih? Enggak dong. Kalau dulu, dulu tuh gue punya second account, buat apa coba? Buat apa? Buat so tinggebetan. Gebetan. Astaga. Kayaknya beda sih cewe sama cowok. Iya, kayaknya beda banget ya. Soalnya gini, gue kan gak gak follow dia nih. Oke. Tapi gue takutnya pas lagi stalking, tuh like. Nah, terus kan kayak, malu di ini orang, siapa gitu ya. kepo-kepoin Instagram gue, gak follow juga. Berangkat dari pengalaman gak sisa? Iya loh. Gak gitu. Makanya, terus gue suka liat storinya, kalau misalkan ya di second account, mah, ini siapa sih kan? Biasanya nama-namanya aneh-aneh ya, ini siapa sih gak bakal tau gitu. Gitu sih kalau gue. Berarti memang di part account itu, beda ya sama di second account. Iya, beda banget dong. Beda banget, terlalu laku orang di second account sama part account. nih liat nih, yang lagi nonton, kita pasti senyum-senyum, karena mereka semua pasti punya second account ya gak sih? Iya, kayaknya mereka lagi senyum-senyum punya second account. Siapa sih? Teguh banget, tiguh banget, terus kayak gitu. Nah, itu dia Sobat Kampus, tips and tricks dari kita. Buat gue Sobat Kampus, biar selanjutnya cenderungan sama sosial media. Semoga bermanfaat, dan semoga lili banget sama ini buat kita. Sebetulnya kesentuh kok ya. Sebetulnya berapa dulu ya teman-teman, sebetulnya ada di rumah. Intinya kita tetap enjoy your life, and you're out very close to your life, for who will. Why? Oh, gimana sih? Teman-teman lu udah di TV. Nah, salah kayaknya. Iya, salah lah. Lu juga sudah, lu juga sudah, lu juga gitu dong. Gimana, gimana? Jadi harus, go out for, dari why? 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 Oke, bisa, itu lagi ya. Oke, intinya Sobat Kampus, enjoy your life, and you're out very close to your life, and for why. Nah, bener. Jadilah, tetap, jangan jadi sendiri sendiri, jangan banyak jadi ikan, dengan diri orang lain. Bener, karena kita akan, terlihat hebat, di mata orang-orang yang tepat. Tuh. Oh ya Sobat Kampus, buat Sobat Kampus, yang punya saran, atau punya ide-ide kreatif lagi, buat kita mau WhatsApp ke depannya, kalian bisa langsung komen di bawah ini, atau follow Instagram, at Lutita, 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 langsung lah di, atau biasanya, langsung di bawah, langsung di bawah, langsung respon gak sih, bener-bener respon gak sih, bener-bener respon gak sih, hmm, langsung respon. Biasanya juga kita ada, ada potion box gak sih, iya, nah nanti, kita, di atasnya, iya, langsung lanjut. Nanti, pokoknya, terut aku, saya ingin aja di Instagram, yang menurutkan support ini, karena kalau saran dengan potion box, itu tuh, itu tepul banget saran dari Sobat Kampus. Tapi, jangan lupa bawa Instagram kita tadi. Iya, Ayo disini nih, rahangin dicari. Gimana sih, kalau aku call back? Bisa ada, dotsof yang satu. Gimana? Gue, kita selalu yang ke MTS, langsung aja follow. Oke Sobat Kampus, thank you for watching. Stay healthy, and see you. t good-bye! essentially katie